Baik kawan-kawan, berjumpa lagi di channel Manok Kebun Dalam video kemarin, Manok Kebun membuktikan bagaimana Gabah Baik untuk Lovebit atau Deda Dan ternyata baik ya kawan-kawan Dan kali ini, Manok Kebun akan membuktikan Apakah Gabah Mengganggu produktivitas burung Lovebit, kawan-kawan Nah, sekarang kita lihat kawan-kawan Burung Lovebit ini makan Gabah Dan kita lihat Bagaimana keadaan produktivitasnya kawan-kawan Yuk kita cek kandangnya kawan-kawan Ya kawan-kawan, kita cek gelodok Pertama Ya kawan-kawan Gelodok pertama ada 5 ekor kawan-kawan Padahal sebelumnya Burung ini Yang gelodok pertama ini Hanya bertelur Sekitar 3 ekor 3 butir Ya kawan-kawan, maaf ya Kita cek gelodok kedua kawan-kawan Kita cek gelodok kedua kawan-kawan Ya kawan-kawan Di gelodok kedua kita lihat Ada 4 ekor 4 butir 4 butir ya kawan-kawan Dan kita cek gelodok ke 3 Tidak terlihat Tidak terlihat Tidaknya terbang Yaitu kawan-kawan Tidak terlihat ya Telurnya ada 5 Ada 5 Ada 5 Ya itu tadi kawan-kawan Seberapa gelodok Kita cek Ya yang lain saya tidak berani ngecek kawan-kawan Yang itu tidak berani ngecek ya kawan-kawan Ya itu tadi kawan-kawan Dan ternyata Gabah Tidak mengganggu produktivitas Dari burung longfried Kawan-kawan Dan terputih Walaupun makan gabah Burung ini Tetap produktiv Dan mampu Bertelur Bahkan ada beberapa Sarang Yang telurnya semakin banyak kawan-kawan Dengan Makan gabah Ya baik kawan-kawan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe Agar channel ini semakin terkembang kawan-kawan Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Malukukun kawan-kawan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih